Halo semuanya, tahukah kalian? Spinosaurus merupakan salah satu dinosaurus paling buas yang pernah berkeliaran di bumi purba kita. Memiliki berat 20 metrik ton, dan berukuran lebih dari 15 meter, Spinosaurus disebut-sebut sebagai dinosaurus karnifor terbesar, dan paling ganas yang pernah hidup. Walaupun kalah pamor, kekuatannya bahkan bisa mengalahkan T-Rex dalam duel. Namun, penemuan fosil Spino baru-baru ini di Maroko, membuat para ilmuwan berpikir ulang, sebenarnya siapa sang jawara bertahan di dunia perdinosaurusan. Untuk mengetahui jawabannya, mari simak pembahasan penemuan fosil Spinosaurus berikut ini. Dia lah sang dinosaurus karnifor terbesar. Spinosaurus, berasal dari kata spein atau tulang belakang, dan saurus yang berarti kadal, dikenal karena memiliki ekstensi berbentuk layar besar pada tulang belakang atau punggungnya. Kadal raksasa ini memiliki berat rata-rata 7 ton, dan ukuran tubuh yang mencapai 15 meter. Dilengkapi lusinan gigi tajam dan runcing pada moncongnya yang panjang, menjadikannya puncak rantai makanan pada zaman akhir Kretaseus sekitar 95 juta tahun yang lalu. Penyebaran utamanya di Afrika Utara, dan fosilnya ditemukan di Mesir, serta di Gurun Sahara, Maroko. Masih belum jelas, apa fungsi utama dari layar besar di punggungnya itu. Ada yang menyebut, layar Spinosaurus berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis, atau melindungi dari serangan musuh karena membuatnya tampak besar. Ada juga yang berpendapat, jika layar tersebut digunakan untuk termoregulasi dalam mengatur suhu tubuh Spino. Para paleontolog pada awalnya meyakini, bahwa fosil yang mereka temukan di Mesir pada tahun 1912, merupakan fosil Spinosaurus yang bersifat semi-akwatik, layaknya buaya modern. Pada saat itu, mereka merekonstruksi penampakan Spino berdasarkan fosil tulang yang berhasil digali, dan menghasilkan citra bahwa Spinosaurus berjalan dengan dua tungkai, mirip seperti Tyrannosaurus atau T-Rex. Fungsi ekor, leher dan layarnya yang panjang adalah untuk mengatur center of gravity, atau untuk menjaga keseimbangan tubuh. Mereka hidup di darat dan mematuk mangsanya di air, seperti yang bisa kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Namun, penelitian yang dilakukan pada 2021 menyatakan kesimpulan yang kontradiktif. Menurut fosil Spinosaurus yang ditemukan di bekas sungai Kurba, yang sekarang telah berubah menjadi gurun di Maroko, menunjukkan bahwa Spinosaurus yang kita kenal, merupakan dinosaurus yang menghabiskan hidupnya penuh di dalam air. Jika hipotesis ini benar, maka Spinosaurus dapat kita nyatakan sebagai dinosaurus pertama dalam sejarah yang bisa berenang. Hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti morfologi tulang Spino yang ditemukan di Maroko, yang diperkirakan telah berumur 95 juta tahun. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature tersebut, menyatakan jika bentuk tulang ekor Spino di Maroko, cukup ganjil untuk makhluk hidup terestrial. Di sini, peneliti menemukan panjangan tulang, mirip seperti tulang layar di punggungnya, hanya saja lebih halus dan terletak di tulang ekor. Mengindikasikan hewan ini menggeliatkan ekornya yang super panjang sebagai propeller atau sirik besar. Sambungan antar tulang belakang juga sedikit menghilang pada ujung ekor, yang membuat ujung ekor Spino lebih lentur, dan membuatnya lebih mudah untuk berenang di habitatnya, yaitu sungai Kurba berarus kencang. Tak hanya tulang ekor, tulang pergelangan kaki Spino juga terbilang sangat kecil untuk menopang 7 ton berat badannya. Terutama jika kita kaitkan dengan status Spinosaurus sebelumnya sebagai predator terestrial nomor 1, akan sangat mustahil jika kadal ini dapat berkompetisi dengan monster buas lain dalam berburu mangsa. Melalui penemuan fosil menggemparkan ini, para paleontolog harus melakukan rekonstruksi ulang desain tubuh Spinosaurus yang sebenarnya. Agar bisa menarik kesimpulan, bagaimana dinosaurus yang jago berenang ini hidup dan berburu mangsa. Walaupun banyak hipotesis menyeruak, sepertinya, kita harus menelisik lebih dalam, tentang bagaimana bentuk kehidupan dan iklim pada zaman Tretaseus saat itu. Terutama, jika kita kaitkan dengan teori evolusi reptil darat, yang secara besar-besaran beralih profesi menjadi makhluk air. Menurut kalian, apakah Spinosaurus adalah The Missing Link, yang menghubungkan garis keturunan evolusi dinosaurus dan makhluk air modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.